Jika penambahan waktu tanding dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa alasan yang sah adalah sebuah pelanggaran menurut aturan resmi FIFA dan AFC yang dilakukan wasit dan berbuah gol bagi Bahrain lalu gol tersebut disyahkan oleh AFC dan FIFA maka bisa dikatakan FIFA dan AFC mendukung atau setuju dengan pelanggaran itu atau dengan kata lain wasit AFC dan FIFA bersatu untuk curang agar Indonesia kalah dan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dari kejadian-kejadian yang curang wasit dalam banyak pertandingan sepak bola dalam lingku FIFA AFC dan lainnya terlihat jelas bahwa AFC FIFA bukanlah orang yang berdedikasi tinggi dalam persepak bolaan dunia ingat Bahrain dan Ahmed Alkap ingat kecurangan dan ingat balas dendam Indonesia wasit asal Oman Ahmed Alkap menjadi sorotan publik sepak bola setelah kepemimpinannya yang kontropersial di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Bahrain dan Timnas Indonesia laga yang berlangsung di Bahrain di National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 memunculkan banyak ketidakpuasan dari pihak Indonesia terkait keputusan-keputusan yang dinilai merugikan selama pertandingan Ahmed Alkap tampak kerap memberikan pelanggaran kepada Timnas Indonesia meskipun hanya terjadi sedikit kontak fisik dengan para pemain Bahrain salah satu sini yang paling mencolok adalah saat tamahan waktu yang diberikan wasit melewati batas di mana laga yang seharusnya berakhir menit ke 96 berlanjut hingga menit ke 99 setelah pertandingan kabar beredar bahwa Ahmed Alkap mendapat hukuman atas tindakannya di laga tersebut berdasarkan laporan dari media Oman Impospot Ahmed Alkap dilarang memimpin beberapa pertandingan penting termasuk laga AFC Championship League 2024 antara Al-En dan Al-Hilal yang akan digelar pada Senin 21 Oktober 2024 berdasarkan informasi dari salah satu sumber pribadinya Ahmed Alkap tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al-En dan Al-Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024 tulis Impospot melalui akun X mereka meskipun mendapatkan sanksi dari pederasi sepak bola Oman tetap membela Ahmed Alkap di tengah kritik tajam dari penggemar timnas Indonesia pada Senin 14 Oktober pederasi Oman melalui akun Instagram resmi mereka meminta AFC dan FIFA untuk melindungi Ahmed Alkap dari ancaman dan intimidasi yang ia terima setelah memimpin pertandingan tersebut berikut komentar rakyat Malaysia yang ikut mempera timnas Indonesia agar wasit asal Oman ini segera dihukum oleh FIFA dan AFC jika penambahan waktu tanding dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa alasan yang sah adalah sebuah pelanggaran menurut aturan resmi FIFA dan AFC yang dilakukan wasit dan berbuah gol bagi Bahrain lalu gol tersebut disyahkan oleh AFC dan FIFA maka bisa dikatakan FIFA dan AFC mendukung atau setuju dengan pelanggaran itu atau dengan kata lain wasit AFC dan FIFA bersatu untuk curang agar Indonesia kalah dan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dari kejadian-kejadian yang curang wasit dalam banyak pertandingan sepak bola dalam lingkuh FIFA AFC dan lainnya terlihat jelas bahwa AFC, FIFA bukanlah orang yang berdedikasi tinggi dalam persepak bolaan dunia ingat Bahrain dan Ahmed Al-Kab ingat kecurangan dan ingat balas dendam Indonesia Bahrain sangat kotor bola sepaknya referee yang tak far fly saya mohon wasitnya jangan dibully biar bagaimanapun dia manusia sifat lupa kalau saran saya wasitnya lebih bagus dimasukin ke kandang buaya aja supaya dia istirahat dengan tenang ASEAN selalu dirugikan negara-negara mid-age mereka sudah kalah berkompetisi dengan ASEAN dan semua staf AFC adalah mafia bola sepak Malaysia juga pernah ngalamin main ketemu Bahrain pasti sama dikerjain para pemain Bahrain sedikit demi sedikit mereka terjatuh sungguh cengeng penuh drama silakan bersorak dalam ripalitas dan panatisme kalah menang hal yang lumrah dan pasti namun membenarkan kecurangan itu adalah bagian dari sebagian kejoliman itu sendiri serame dan sengotot apapun semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang jolim maknanya pipa patalkan gol jaringan Bahrain di minute 99 itu kan terus bang kemenangan pada Indonesia maybe Indonesia lolos ke World Cup pengadil yang tidak adil akan masuk neraka tambahan waktu 6 menit pun tidak ada alasan yang memungkinkan waktu harus diperpanjang mohon hacker Indo lulu lantahkan media Bahrain disitu mafia sepak bola yang nyata bila pipa tak berlaku adil mengambil keputusan berarti pertandingan sepak bola sudah tidak menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam olahraga sepak bola tidak ada gunanya ada AFC bahkan pipa kalau boleh ke depan negara ASEAN bentuk konfederasi ASEAN dan harus berpisah dengan AFC mereka terlalu curang buat teman yang cinta timnas saya minta jangan ada kelas bila datang Bahrain di GPK kita nahan diri biar timnas tidak disangsi oleh FIFA atau AFC biar bertanding dengan sportiv saya yakin bangsa kita bangsa yang ramah sama tamu wasitnya on fire tidak tengok VR dan ikut pula selebrasi Bahrain cetak gol mana ada wasit macam nih tahulah wasit bisa cukup cakap sama pemain Bahrain pun pengurus AFC sama sudah terlibat mafia maka PSSI harus menggalang anggota AFC untuk mereformasi AFC dengan mengadakan kongres luar biasa untuk mengurus memilih pengurus AFC yang baru pemain Bahrain banyak drama eksting wasit dengan jelas curang sungguh kerugian untuk Bahrain dan wasit Amin Elkab karena viral dalam kesalahan dinilai oleh pencinta sepak bola di seluruh dunia selamat menikmati